Existing dengan rencana pengembangan tata ruang sebagai mandala rasa ada beberapa rencana perubahan di dalam gerak Raperda Rapat Paripurna Penetapan Raperda Rencana Detil Tata Ruang Batu Wilayah Kota RDT, RK, BWK 1 dan 2 yang diawali dengan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Batu menyatakan kesepakatannya untuk penambahan 3 objek wisata lagi baik di Kecamatan Batu maupun Kecamatan Junrejo dalam pandangan akhir yang dibacakan jurubicaranya Katarina Dian menyebutkan ketiga objek wisata yang disetujui untuk dibangun ini adalah objek wisata museum transportasi di Kelurahan Nyagli Hotel Kondotel di wilayah Ororombo, Kecamatan Batu dan ASEAN Culture Park di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo Terhadap Rencana Hotel dan Kondotel atau Panggerman Hell Group di Desa Ororombo seluas 30 hektare yang semua di dalam perjalanan tentang RTRD yang peruntukannya merupakan kawasan permukiman disetujui peruntukannya menjadi kawasan permukiman dan perdagangan desa Sementara itu Ketua Panitia Khusus BWK 2 Kecamatan Junrejo Simon Burwo Ali menjelaskan Raperda RDTK BWK 1 dan 2 ini akan berlaku hingga tahun 2031 mendatang yang bertujuan untuk mengatur kawasan atau zonasi di masing-masing kecamatan Di antaranya adalah zonasi perdagangan, perkantoran, pariwisata, jasa, permukiman, industri, dan konservasi Sedangkan untuk pembangunan objek wisata museum transportasi di Kelurahan Ngaglik Hotel Kondotel di Desa Ororombo, Kecamatan Batu dan ASEAN Culture Park di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo telah sesuai dengan peruntukannya di dalam Raperda RDT RK BWK 1 dan 2 Hotel Hanya 2, yang banyak itu kan di pemukiman dan pariwisata pariwisata juga tidak begitu bisa dikatakan banyak pariwisata ini mau dicermati bukan hanya pariwisata yang bersifat tanam beton tapi bersifat pariwisata alam, pariwisata lingkungan, pariwisata pendidikan jadi jangan dikonotasikan bahwa pariwisata ini selalu pariwisata buatan Samsul Arifat TV, Kota Batu Rencana Batu yang diperlukan Terima kasih.